Sebelum Anda menonton lebih lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah video ini, agar Anda terus mendapat informasi terbaru atas peristiwa terkini di daerah Anda. Dan kapal KM Simbar 1 yang menyelami patah daun kemudi di perairan Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula. Dapat kami sampaikan bahwa update yang sudah disampaikan, bahwa terdapat 100 penumpang plus 13 ABK yang berjumlah 113 orang, masih berada di kapal KM Simbar 1. Dan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, KRI Al-Wakora 867 telah berhasil mengevakuasi 115 penumpang dalam keadaan selamat, dan 13 ABK masih on board di kapal KM Simbar 1, menunggu proses evakuasi ditarik oleh kapal Harita Berlian 8. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!